Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di vlog Prada Shana Hari ini saya pakai Pradipa hijab Yang Sun Jadi ini badge nya yang planet Warnanya sih banyak banget Tapi sisa beberapa aja Karena udah mau habis Ayo cepetan dibeli Ini bahannya lembut banget Lebih lembut dari yang seri klasik Dan tetep mudah dibentuk Hari ini kita akan membahas Mengenai persiapan bayi tabung Mungkin diantara kalian Ada yang sudah menikah Lebih dari 1 tahun Atau Belum 1 tahun sih baru 6 bulan Tapi usianya sudah Lebih dari 35 tahun Lalu Apakah kalian sudah pernah Mencoba iseminasi sampai 3 kali Tapi gagal Lalu pada perempuan nih Biasanya Ada gangguan Dari saluran tuba falopi Atau saluran yang Menuju Ovarium Dari uterus Atau dari rahim Yang Keduanya sudah tidak berfungsi Atau mungkin Adanya gangguan ovulasi Atau Udah lama menikah Tapi gak tau nih Penyebabnya apa Atau unexplained Nah kalau laki-laki Biasanya Jumlah spermanya itu Gak ada Atau sama Atau sedikit banget Kualitas spermanya Juga gak bagus Nah Atau mungkin dari kalian Yang berencana untuk IVF Atau bayi tabung Dalam waktu dekat Dan Tentunya kalian harus Banget dengerin vlog ini Dari awal sampai akhir Karena kita akan Membahas tentang Persiapan yang penting Untuk sperma Sel telur dan rahim Pertama Waktu persiapan Jadi persiapannya Sebaiknya Sekitar 3 bulan Sebelum siklus Yang kalian ingin Eksekusi Jadi kan Proses Bayi tabung itu kan Sesuai siklus menstruasi Jadi Kalau bisa 3 bulan Sebelum Siklus menstruasi Yang kalian inginkan Itu sudah mulai persiapan Kenapa 3 bulan? Karena Foliculogenesis Atau pembentukan follicle Itu butuh sekitar 1 tahun Atau 300 hari Untuk mengembangkan Dari bentuk primordial Sampai ovulasi Jadi Pada 3 bulan tersebut Ada namanya Tahap-tahap perkembangan Yang Mana butuh Beberapa hormon endokrin Yang dipengaruhi oleh otak Hormon Growth factor Dan lain-lain Dimana Folicul yang bentuknya Sudah antral Atau yang sudah memiliki Cairan atau ruangan Berkembang selama 50 hari Untuk mencapai Folicul sekunder Dimana Folicul yang dominan Butuh 20 hari Untuk sampai fase ovulasi Kita beranggapan 3 bulan itu Berdasarkan Atas 2 bulan Siklus menstruasi Sebagai persiapan Dan 1 bulan Siklus menstruasi Untuk tindakan Siapa aja sih Yang butuh persiapan? Ya istri dan suami Nggak cuma istri aja Jadi yang pertama Kita akan membahas Kenapa Keduanya butuh persiapan Karena Sperma itu juga butuh Persiapan selama 74 hari Untuk mematangkan sperma tersebut Jadi perkembangan sperma Yang berasal dari Spermatogonia Hingga spermatozoa Itu butuh sekitar 74 hari Itu butuh Dimatangkan di Epididimus Untuk menginduksi Motilitas yang progresif Dan kemampuan Untuk Membuahi sel telur Selanjutnya Transil spermatozoa Di epididimus Itu sekitar 2-6 hari 3 Makanan dan minuman Ya itu memang Sesuai kebutuhan Jadi Kalian harus menghitung Kalori kebutuhan Kalian itu berapa Karena setiap individu Kan berbeda Tergantung dari Aktivitas kalian Terus berat badan kalian Dan apakah ada Penyakit-penyakit penyerta Lalu Pengolahan makanan yang sehat Yang gak terlalu banyak Proses dan bahan pengawet Cukup jumlah Dan variasinya Juga beragam Terus Kalau bisa Hindari yang memicu alergi Hindari Yang dilarang Pada penyakit-penyakit tertentu Misalnya nih Pada PCOS Itu kan Kalau bisa Kalian harus mengurangi Makanan-makanan yang mengandung gula Lalu Kalau Kalian ingin program Ya Mulai perbanyak minum air putih Dan Kurangi minum-minuman kemasan Karena Banyak mengandung gula Dan pengawet kan Lalu Hindari kafein Karena sebetulnya Memang Batas Minum kafein itu Sekitar 2-3 Cup per hari Atau 200-300 mg Kafein per hari Yang keempat Olahraga Jadi Sebenarnya Gak ada guideline Untuk Aktivitas fisik Antara perempuan Yang mau Program hamil Jadi Beberapa jurnal bilang Malah Terlalu berat olahraga Itu memang Kurang baik untuk fertilitas Jadi Sebaiknya Carilah olahraga Yang Intensitasnya Tidak terlalu berat Tidak berlebihan Tapi menyenangkan Lalu Terutama pada Penderita PCOS Itu Sebaiknya Aktivitas fisiknya Juga Mulai Digerakan Nah Keuntungannya Kalau kalian rutin olahraga Yang pertama Berat badan kalian bisa kembali normal Dalam BMI yang normal Lalu Lebih sehat juga untuk badan kita Yang kelima Obat-obatan dan suplemen Dimana Suplemen wajib Untuk Persiapan kehamilan Walaupun kalian belum Hamil Atau misalkan Baru Sebelum nikah Kalian sudah boleh minum Suplemen Yaitu Asam folat Yang minimal 400 mikrogram Yang Bisa dijual Di pasaran kok Terus Multivitamin Untuk Perempuan-perempuan Yang Sedang berusaha Untuk hamil Macem-macem sih Meraknya Lalu Ada vitamin D Zat besi Omega 3 Vitamin C Zinc Dan obat-obatan lain Yang dianjurkan dokter Sesuai dengan kebutuhan Masing-masing Ini ada beberapa Persiapan lainnya Mungkin Ada beberapa yang Butuh akupunktur Jadi sebetulnya Akupunktur ini Kadang-kadang dibutuhkan Untuk meningkatkan Keberhasilan hamil Jadi Biasanya Dilakukan Sebelum Sampai Setelah Embryo transfer Jadi Biasanya Dia itu akan Memperbaiki Fungsi hormon Memperbaiki Aliran darahnya Gitu Tapi Durasinya Itu harus Sekitar 35-40 menit Pada Kedua sisi tubuh Biasanya Kalau misalkan Kalian Melakukan akupunktur ini Satu kali Seminggu Selama 3 bulan Minimal Gitu Tapi biasanya Nanti akan Dikonsultasikan lagi Ke dokter Spesialis akupunkturnya Nah ini sebenarnya Penting sih Menurut saya Karena Meditasi ini kan Selain untuk Emosi Untuk psikis Ya Tapi itu juga Bisa untuk Kesehatan kan Terus beberapa Dari pasangan Juga mengkonsumsi madu Jadi kadang-kadang Madu itu Memang Meningkatkan Konsentrasi Dari serum Testosteron Terus Meningkatkan Jumlah sperma Dan meningkatkan Fertilitas Jadi Meningkatkan Keberhasilan juga Karena pada Penderita diabetes Perlu Berhati-hati Untuk Mengkonsumsi madu Karena Kandungan gula Yang tinggi Yang ketujuh Adalah Persiapan mental Dimana Kalian harus siap mental Secara psikologis Karena Untuk Sampai Hamil Itu Bisa Jatuh bangun Berkali-kali Kegagalan itu Sangat mungkin terjadi Jadi Betul-betul Kesiapan Menghadapi Pemeriksaan Persiapan Untuk Treatmentnya Kesiapan Menghadapi Perubahan Ekonominya Lalu Persiapan Menghadapi Kegagalan Atau Kalian harus Memulai Dari Awal lagi Yang Kedelapan Persiapkan Uang Lebih Dan Dana Cadangan Yang ini Paling penting Menurut saya Karena Berdasarkan Pengalaman Kita butuh Pertama Untuk Screening Awal Jadi Selanjutnya Kita butuh Konsultasi Kedokternya Termasuk USG Transvaginal Lalu Adanya Pemeriksaan Pemeriksaan Tambahan Untuk Melengkapi Data yang Dibutuhkan Misalnya Ada Pemeriksaan Laboratorium Radiologi Atau Tindakan-tindakan Yang Dibutuhkan Kalian Juga Harus Mempersiapkan Dana Cadangan Apabila Sewaktu-waktu Hal tersebut Gagal Dan Harus Mengulang Dari Awal Dan Dana Cadangan Tersebut Bisa Digunakan Ketika Program Hamilnya Berhasil Jadi Selama Hamilan Tetap Membutuhkan Dana Yang Tidak Sedikit Pada Pasien-pasien Bayi tabung Jadi Bener-bener Kalau hamil Butuh Uang lagi Kalau Enggak Hamil Butuh Uang lagi Gitu Nomor Sembilan Persiapkan Waktu Detail Waktu Akan Saya Share Di Vlog Lain Intinya Persiapkan Waktu Untuk Konsultasi Sekitar 2-3 Kali Dalam Satu Minggu Kadang Bisa Tiap Hari Datang Klinik Gak Cuman Untuk Pemeriksaan USG Tapi Bisa Juga Untuk Cek Lab Dan Lain Lain Dan Bagi Beberapa Orang Yang Gak Bisa Menyuntik Sendiri Biasanya Setiap Hari Datang Klinik Kalau Tidak Ada Pilihan Untuk Susternya Datang Rumah Embryo Transfer Atau Sebelum Tindakan Inseminasi Biasanya Masih Bisa Mobilisasi Tapi Batasi Aktivitas Setelah Itu Termasuk Pekerjaan Atau Kegiatan Yang Membutuhkan Energi Sebenernya Gak Mesti Betres Banget Tapi Kan Kita Sudah Mengeluarkan Uang Yang Banyak Apa Salahnya Kita Mempersiapkan Diri Untuk Menikmati Dululah Istirahat Sampai Menunggu Hasil Nomor Sepuluh Adalah Dukungan Orang-orang Terdekat Yang Pertama Mengantar Ke rumah Sakit Pada saat Embryo Transfer Ini Penting Banget Karena Setelah Embryo Transfer Kalian Gak Mungkin Siapa Untuk Pulang Rumah Sebaiknya Tidak Melakukan Aktivitas Aktivitas Yang Berat Dan Kalau Bisa Menyelesaikan Urusan Yang Tidak Dapat Dilakukan Pada Saat Embryo Transfer Atau Pada Saat Pasha Inseminasi Lalu Sudah Memikirkan Menu Atau Catering Apa Saja Yang Dibutuhkan Selama Two Weeks Weight Kalau Saya Waktu Itu Sempat Pake Catering Juga Jadi Gak Mikir Untuk Makan Yang Bergisi Dan Dukungan Keluarga Bisa Menjadi Penguat Dan Penyemangat Selama Program Berjalan Sebelas Hal Yang Dihindari Pikiran Negatif Sosial Media Dan Netizen Julit Jadi Kalau Bisa Kalian Sambil Two Weeks Weight Sambil Gak Buka Sosial Media Sama Sekali Itu Bisa Menyebabkan Ini Perubahan Mood Aja Misalkan Jadi Gak Konsentrasi Lagi Untuk Fokus Ke Tubuh Kita Sendiri Makanan Terutama Hindari Yang Mentah Dan Hindari Yang Gak Sehat Untuk Minuman Ya Sama Sih Hindari Yang Gak Sehat Juga Dan Yang Penting Itu Hindari Rokok Dan Alkohol Perawatan Wajah Atau Tubuh Yang Mengandung Bahan Aktif Yang Berbahaya Lalu Jadi Selama Two Weeks Weight Ini Kalian Anggaplah Dirinya Udah Hamil Jadi Tidak Ada Lagi Tindakan Tindakan Gegabah Yang Masih Dilakukan Itu Dulu Semoga Bermanfaat Dan Semoga Berhasil Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh